Teman-teman orang muda, Rasul Ekologis, salam laudah tosi. Salam laudah tosi. Hari ini kita kembali berkumpul untuk ber-KTKC dan mendalami tema merawat air, merawat kehidupan. Melalui KTKC ini kita akan menjelajahi kedalaman cinta Tuhan terhadap ciptaannya dan tanggung jawab kita sebagai umatnya untuk merawat dan melindungi air yang dianugerahkannya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk melihat tugas dan tanggung jawab kita dalam menjaga dan merawat lingkungan kita. Saling berbagi pengalaman dan pengetahuan kita akan menjadi bagian berharga dari perjalanan hidup ini. Dengan rendah hati, mari kita berdoa agar Roh Kudus hadir bersama kita, membimbing dan memberkati setiap langkah kita dalam mencari dan menyelami. Kita nyanyikan lagu Sabdamu bagai air segar. Sabdamu bagai air segar. Sejukkan damai saat ku dengar. Mengalir tenang. Mengalir tenang. Tiada henti. Semua hidup dan kasih sejati. Sabdamu bapak bagai air segar. Membasai menyuburkan bumi. Mengunggah jiwa segarkan hati. Oh harta murah itu tersaksi. Polong diriku ini. Jari saksi kasih ilahi lawi. Berbekas Sabdamu. Wartakan janji. Benar Tuhan pemin. Jaipi abadi. Hari ini sampai hari nanti Dorong diriku ini Jadi saksi kasih hilang Berokal saktamu wartakan janji Bekerjadilah danmu Jadi api abadi Hari ini sampai akhir nanti Hari ini sampai akhir nanti Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah pencipta Kami mengingat anugerah air Dan mensyukuri hadiahmu ini Lautan yang dasyat Danau yang tenang Sungai dan aliran air Dan hujan yang turun Untuk menyegarkan Saudari kami ibu bumi Di awal penciptaan Amin Dan berilah kami hikmat Untuk menggunakannya Dengan bijaksana Dan berbagi secara adil Amin Saya mengajak Teman-teman yang dikasihi Tuhan Bagaimana Perasaan teman-teman Saat mendengarkan Suara gemercik air Di tempat ini Kalau menurut saya sendiri Ketika mendengar suara air Begitu tenang Tenang sekali Udara disini juga segar Dan juga saya yang Berasa pikirannya penat Dan juga stres Seketika tiba-tiba hilang Ya sudah Baik Karena air Suara air Tadi membuat Tenang ya Pikiran yang penat Segar kembali Segar Segar kembali Mungkin masih ada Mana reaksi terhadap air tadi itu Gemercik air itu Sangat jelas Tadi punya airnya Baik Setelah kita dengarkan tadi Bunyi air itu Kira-kira Apa manfaat air Bagi kehidupan kita Menurut saya sendiri Bahwa Air Manfaat air Bagi kehidupan kita itu Sangat-sangat besar Karena hampir semua Bakluk hidup di Dunia ini Bumi ini Manusia Hevan dan tumbuh-tumbuhan Semuanya Membutuhkan air Karena Tidak ada air Maka semuanya Akan menjadi Bunah Jadi Manfaat air itu Sangat besar Pengaruhnya bagi manusia Maupun bagi Makhluk hidup yang lain Itu saja dari saya Baik Manfaat air Bukan hanya untuk kita manusia Tapi juga Hevan dan Tumbuh-tumbuhan Hevan Tumbuh-tumbuhan juga Diperlukan untuk Kehidupan Kelangsungan hidup manusia Nah Nah Kalau kita sadar Seperti itu Ya Kira-kira Apa yang menyebabkan Krisis air Di kehidupan kita Apa yang membuat kita itu Krisis Kita mengalami krisis air Ya mungkin musim-musim tertentu Kita merasa air itu sangat Susah dicari Untuk mandi saja Susah Apalagi untuk minum Lebih susah lagi Mungkin ada dari Teman-teman Silahkan Menurut saya Ini Klien kita sebagai manusia Karena Kita manusia ini Kadang-kadang Kita terlalu Boros air Kita membiarkan air Itu mengalir begitu saja Kita tanpa membuat Tempat untuk Penampungan air Kemudian Kita juga Tidak merawat Mata air Kita mendapatkan Pohon sembarangan Di hutan juga Saya rasa seperti itu Ya Karena Karena Ulah manusia Akhirnya Manusia sendiri juga Yang merasakannya Terkadang orang lain Yang melakukan Penebangan Pohon di Gunung Orang lain Yang merasakan Akibatnya Mungkin ada yang Memiliki pengalaman Pribadi ini Bagaimana Merawat air ini Mungkin ada yang Pernah dilakukan Selama ini Ya Silahkan Baik menurut saya Sebaiknya Kita menjaga Dan merawat Mata air Dan menanamkan Pohon-pohon Di sekitar Mata air Baik itu saja dari saya Ya Tanam pohon Di sekitar Mata air Ya Berarti selama ini Kita Saya kira kita sudah Pernah melakukan ini ya Tanam pohon Bersama Romo Beberapa Waktu yang lalu Ini salah satu upaya Kita juga untuk Merawat Air ini Ya Baik teman-teman Menurut Data Dari Kita data Dari internasional dulu Bahwa Dari UNICEF ini Bahwa Setiap hari itu Seribu bayi Di bawah usia lima tahun Meninggal dunia Karena air Masalah air Kita disini mungkin Kurang Merasakan itu Tapi secara umum Hampir di seluruh dunia itu Mengalami Krisis air Dan Terhadap situasi ini Paus kita Paus Franciscus Telah mengeluarkan Encyklik Laudato Si Jadi Encyklik ini Bukan hanya berbicara Tentang air saja Tapi Menyangkut semua Segi kehidupan kita Manusia Ya Secara khusus Ya berkaitan dengan Alam kehidupan kita Jadi Banyak tema sebenarnya Yang diberikan Atau Berbagai hal Dalam Laudato Si Ini Tapi karena hari ini Kita umum tentang air Maka Paus Franciscus itu Menyinggung kepada kita Bagaimana kita Menggunakan air Selain menggunakan air Bagaimana kita Merawat Air itu Karena Air Menjadi cermin Keindahan dan Keajaiban kehidupan Di sekitar kita Teman-teman sudah Sampaikan tadi Kalau tanpa air Kita tidak bisa Buat apa-apa Tanpa air Tumbuh-tumbuhan Tidak bisa Kita Kenakan Hevan juga demikian Tidak bisa hidup Tanpa air Dan Kita sebagai orang muda Tidak boleh diam Kita harus bergerak Berperan aktif Tidak perlu Proaktif Ya Untuk melakukan Pelestarian Terhadap hutan Yang nanti dari hutan itu Akan menghasilkan air Memberikan air Dan manfaatnya kepada kita Dan air Mengajarkan kita tentang Harmoni alam Dan Keberlimpahan Yang dianugerahkan Tuhan Jadi Tuhan Mengadugerahkan kepada kita Air 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 saja yang kita rasakan Tapi dari air itu Berbagai Kehidupan Ya Manusia Hevan Tumbuh-tumbuhan itu Akan hidup Lalu bagaimana Kitab Suci Berbicara Tentang hal ini Apa yang akan Disampaikan oleh Kitab Suci Tentang hal ini Untuk itu Kita Mendengarkan Bacaan Dari Kitab Perjanjian Lama Kitab YSKL Kemudian Ia membawa aku kembali Ke pintu Bayat Suci Dan sungguh Ada air keluar dari Bawah Ambang Pintu Bayat Suci itu Dan mengalir Menuju ke timur Sebab Bayat Suci juga Menghadap ke timur Dan air itu Mengalir dari Bawah bagian Samping kanan Dari Bayat Suci itu Sebelah Selatan Mesbah Lalu Diiringnya Aku ke luar Melalui pintu Gerbang Utara Dan di bawahnya Aku berkeliling Dari luar Menuju pintu Gerbang luar Yang menghadap Ke timur Sungguh Aku itu Membuat Dari sebelah selatan Sedang Orang itu Pergi ke arah timur Dan memegang Tali pengukur Di tangannya Ia mengukur Seribu Hasta Dan menyuruh Aku masuk dalam Air itu Maka Dalamnya Sampai di Pergelangan kaki Ia mengukur Seribu Hasta lagi Dan menyuruh Aku masuk sekali lagi Dalam air itu Sekarang Sudah sampai Dilutut Kemudian Ia mengukur Seribu Hasta lagi Dan menyuruh Aku ketiga kalinya Masuk ke dalam air itu Sekarang sudah Sampai di pinggang Sekali lagi Ia mengukur Seribu Hasta lagi Sekarang air itu Sudah menjadi Sungai Dimana aku Tidak dapat Berjalan lagi Sebab Air itu Sudah meninggis Sehingga orang Dapat berenang Suatu Sungai Yang tidak Dapat Diseberangi lagi Lalu Ia berkata Kepadaku Sudahkah engkau lihat Hai Anak manusia Kemudian Ia Membawa aku Kembali Menyusur Tepi sungai Dalam Perjalanan pulang Sungguh Sepanjang Tepi sungai itu Ada Amat banyak Pohon Di sebelah sini Dan di sebelah sana Ia berkata Kepadaku Sungai ini Mengalir Menuju Wilayah Timur Dan menurun Ke Araba Yordan Dan bermuara Di Laut Asin Air yang mengandung Banyak garam Dan air itu Menjadi tawar Sehingga Kemana saja sungai itu Mengalir Segala makhluk hidup Yang berkeriapan Di sana Akan hidup Ikan-ikan Akan menjadi sangat Banyak Sebab Kemana saja Air itu sampai Air laut di situ Menjadi tawar Dan kemana saja Sungai itu Mengalir Semuanya Di sana hidup Maka Penangkap-penangkap ikan Penuh sepanjang Tepinya Mulai dari NGD Sampai NGLAIM Dari itu Menjadi Penjamuran Pakat Dan Di sungai itu Ada berjenis-jenis Ikan Seperti Ikan-ikan Ikan-ikan Di Laut Besar Sangat Banyak Tetapi Rawarawannya Dan payah-payahnya Tidak menjadi tawar Itu menjadi tempat Mengambil Garam Pada kedua Tepi sungai itu Tumbuh bermacam-macam Pohon Buah-buahan Yang daunnya Tidak layu Dan buahnya Tidak habis-habis Tiap bulan Ada lagi Buahnya yang baru Sebab Pohon-pohon itu Mendapat air Dari tempat kudus itu Buahnya menjadi Makanan Dan daunnya Menjadi Obat Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Baik Mari kita Membaca sekali lagi Dalam hati kita Masing-masing Menurut teman-teman Bagaimana ISKL menggambarkan air dalam Teks ini Baik Setelah saya dengar tadi Dari bacaan Dari kitab Ezekiel Dia menggambarkan air adalah Air sumber kehidupan Yang keluar dari Pintu baik suci Menuju ke arah timur Seperti itu Ya Dari air Menurut Teman Leri tadi ini Digambarkan sebagai air yang Ya Deras keluar dari Pintu baik Allah Dan mengarah ke timur Ya Sebagai sumber kehidupan Oke Lalu Bagaimana Air dalam Teks ini Memberikan kehidupan Baik Silahkan Terima kasih Setelah saya baca Dari kitab ISKL ini Bahwa Bagaimana air memberikan Kehidupan bagi manusia Yang pertama Karena air adalah sumber kehidupan Yang kedua Air itu Adalah aspek terpenting Dalam kehidupan Kita mahluk hidup Dimana manusia Membutuhkan air Untuk minum Tanaman juga Begitu juga Hewan-hewan Serta ikan-ikan di laut Terima kasih Ya Ya Menurut teman Lian Bahwa Air Dari Teks ini tadi Memberikan kehidupan Bukan hanya untuk manusia Tapi juga Hewan Dan tumbuh-tumbuhan Baik hewan yang di darat Maupun di air Di laut Lalu Dalam Bacaan ini tadi Kita Mendengar Dan membacanya bahwa Gambaran tentang air ini Kuat dalam teks ini Kira-kira Kenapa Air itu Menjadi gambarnya Yang kuat Bagi HSGL ini Dalam macam ini Silahkan Yatrin Baik Karena air itu Merupakan sumber air Bagi kehidupan Seperti untuk Menghidupi manusia Hewan Dan tumbuhan Seperti yang tertulis Dalam bacaan tersebut Bab 47 Ayat 9 Sehingga Kemana saja Sungai itu Mengalir Segala makhluk Yang hidup Berkeriapan Di sana akan hidup Ikan-ikan akan menjadi Sangat banyak Sebab Kemana saja Air itu sampai Sebab Kemana saja Air itu sampai Air laut di situ Menjadi tawar Dan kemana saja Sampai itu Mengalir Semuanya di sana Hidup Ya Terima kasih Katrin Ya Menurut Teman kita Katrin ini Kenapa aliran Ya Air itu Atau gambaran air Dalam Kitab YSKL ini Menjadi sangat kuat Ya Menurut Katrin tadi Karena Air itu Memberikan kehidupan Melambangkan kehidupan Ya Melambangkan kehidupan Yang diberikan Oleh Tuhan Kepada Semua Makhluk Keciptaannya Ya Termasuk kepada kita Manusia Nah Lalu Apa yang diajarkan Teks ini Kepada kita Dari Teks ini Dari YSKL tadi berbicara Ya Bilang airnya itu Mulai dari Ya Mulai dari Pergelangan kaki saja Lalu naik ke lutut Kemudian Sampai akhirnya itu Tidak bisa menginjakan kaki Di dasarnya lagi Ya Di situ tadi Dia katakan Sungai tidak bisa Terseberangi lagi Ya Kira-kira Apa yang mau diajarkan Dari teks ini Kepada kita Dia mau mengajarkan apa Kepada kita Baik terima kasih Menurut saya Pentingnya Menjaga air Untuk kelangsungan hidup Dan jangan melupakan Sang pencipta Terima kasih Menurut teman kita Ini Pond ini Bapak Teks ini Mau mengajarkan kita Bahwa kita Harus menjaga Air itu Menjaga Sumbernya Dan Dengan Secara tidak langsung itu Kita menghargai Sang penciptanya Yaitu Tuhan itu Sendiri Baik Adik-adik Sahabat-sahabat Tuhan Yang terkasih Kitab YSKL itu Dia mau Memberikan kita Gambaran Bahwa Air itu Sebenarnya Melambangkan Rahmat Tuhan Kasih Tuhan Yang tidak Terhingga Dan tidak akan Pernah Berhenti Jadi dia akan Terus mengalir Terus mengalir Kepada kita Terkadang kita juga mungkin Karena dia mengalir terus Kita lupa Kita lupa Untuk Menahannya sebentar Untuk masuk Kedalam kita Mengapa? Karena air Merupakan simbol Kehidupan Simbol berkat Penyembuhan Dan pemulihan Jadi obat itu Ya kita minum Ya kita harus ada Airnya Lalu Teks ini juga Mau mengingatkan Kita akan cinta Tuhan Yang mengalir Tiada henti Dan sekaligus Juga Tuhan Memberikan kita Tanggung jawab Untuk Merawat Dan menjaga Apa yang Tuhan Sudah berikan kepada kita Salah satunya itu Air Ya Dan Untuk hal ini Paus Franciscus Ya Dalam encyklik Laudato Si'nya itu Secara khusus tentang air Dia Memberikan Penekanan kepada kita Untuk Mengurangi Penggunaan Air Ini salah satunya Nanti hal lain Tentang sampah Itu dibicarakan juga Tetapi Karena kita hari ini Berbicara tentang air Maka Encyklik Laudato Si' ini Dari Paus Franciscus Meminta kita Untuk Mengurangi Penggunaan air Mengurangi Tentu dalam hal ini Bukan membuat kita Sengsara Ya Karena air tadi Seperti yang disampaikan Oleh teman kita tadi Beberapa teman kita Sangat vital Penting bagi kehidupan kita Ya Maka Kita ini Tanpa air Pasti mati Makhluk hidup Tanpa air Pasti mati Baik Teman-teman Sahabat Sahabat Tuhan Yang dikasih Oleh Yesus Kristus Sebelum kita Masuk ke Aksi konkret Mari kita mendengarkan Satu dua Peneguhan Dari Romo Encyk Baik Baik teman-teman Ramuda Yang saya kasihi Kita sudah berjalan Sampai pada tahap ini Kita sudah melihat Bagaimana air Dalam kehidupan kita Sehari-hari Yang memberikan Ketenangan Kedamaian Yang memberikan Kesegaran dan Kesuburan Untuk kehidupan kita Dan juga untuk kehidupan Alam ciptaan lainnya Tumbuhan dan Dan juga Kita sudah melihat Bersama tadi Bagaimana Kita seharusnya Bisa merawat Air itu Merawat Mata air Dan menciptakan Air yang bersih Untuk kehidupan kita Lalu dari situ Kita coba melihat Apakah kita hanya Omong begitu saja Ataukah ada sumber Inspirasi kitab suci Yang menguatkan kita Dan dari kitab YSKL tadi Kita melihat Bahwa Air itu sumbernya Dari Allah Dari Tuhan sendiri Tuhan yang menciptakan air Dan air itu Merupakan jiwa Karena sebagian besar Hidup kita Ada Bersama air Termasuk Dalam tubuh Dan diri kita Ini sama hal dengan Filosofi alam Dari orang Manggarai Ada lima Ada tanah Air Udara Angin Dan juga awan Dan air itu bagi kita Orang Manggarai Adalah jiwa Jiwa Karena Sejak kita dalam Pembentukan dalam rahim Itu kita dibentuk Oleh air Dan hidup dalam air Kemudian tubuh kita Dalam Ilmunya Sampai sekitar 80% Untuk kita Hidup Karena air Karena itu Air ini merupakan Sumber kehidupan Dan Air dan kehidupan Itu sendiri Adalah sumber dari Allah Maka kita sekalian Orang-orang muda Diajak Untuk mengambil Bagian Agar kita tetap Merawat Apa yang diciptakan Oleh Allah ini Untuk kita Sebagai sumber kehidupan Yakni Air Dan itulah Tugas dan tanggung jawab Kita orang-orang muda Saat ini Untuk kehidupan Saat ini Maka sebentar Kita coba melihat Apa yang harus kita buat Untuk menjaga Dan merawat Alam ini Kalau Paus Francisku Sudah melihat Situasi dunia Yang Mana air Dicemari Atau kekurangan air Sehingga mengakibatkan Kematian Banyak bayi Maka Kita juga turut Mengambil bagian Dalam Encyclic Cloudatosi Untuk bagaimana Kita menjaga Dan merawat Air Di sekitar-sekitar kita Atau di rumah-rumah kita Seperti yang sudah Kita ungkapkan Tadi dalam Banyak diskusi kita Itu satu dari saya Terima kasih Baik Romo Terima kasih Untuk peneguhannya Kita masuk ke Aksi konkret kita Romo sudah sampaikan tadi Kita merawat Hal yang berada di sekitar kita Jadi Kita berpikirnya Secara global Tapi Aksinya secara Lokal Memang kita Disini tidak Merasakan secara langsung Untuk air Untuk bayi ya Karena kita memang Masih berkelimpahan Air disini Oke Sahabat-sahabat muda Yang terkasih Ini ada Sembilan ya Saya coba bacakan Sembilan Tavaran kepada kita Sebagai aksi konkret Dan aksi konkret ini Sebagai wujud tobat Dan solidaritas kita Kepada ibu bumi Dan saudari alam Khususnya Air Yang pertama Pendanaman pohon Di mata air Atau sungai Yang kedua Membersihkan mata air Atau sungai Yang ketiga Menggunakan botol Air minum Isi ulang Ketika sedang Bepergian Atau bekerja Yang keempat Menggunakan gelas Untuk minum Ketika ada acara Atau perayaan Misalnya Saat pesta Yang kelima Reboisasi Dan pengijauan Lahan kering Dan gundul Serta hutan bakau Di tepi pantai Kalau ini Ya Ini di pinggir pantai Kita yang di sini Mungkin di pinggir sungai Yang keenam Melakukan gerakan Hemat air Yang ketujuh Merawat sumber mata air Yang kedelapan Melindungi sumber mata air Dan yang kesembilan Membangun sumur Resapan Dan bak penampung Air hujan Ada sembilan Yang ditabarkan Kepada kita Selain mengumpulkan Amplop APP Ya Itu baju Kalau dengan Amplop APP Itu yang kesepuluh Baik Dari sembilan ini Apa yang Kita bisa Buat Aksi konkret kita Silahkan Yang mau Oke Menurut saya Dengan Kita melakukan Menanam pohon Di pinggir sungai Dan di Mata air Sehingga Dari situ Kita juga bisa Menjaga mata air Dengan Membersihkan Sampah-sampah Yang berkelimpahan Di sungai Dan sehingga Air itu tetap bersih Dan lancar Itu menurut saya Ya Tanam pohon Di mata air Sekaligus Juga Membersihkannya Oke Dan juga di Atau di Pinggir-pinggir sungai Ya Ya Mungkin masih ada lagi Aksinya Menurut saya Dengan Dengan Aksi Hemat air Contohnya Jangan mengoros dalam pemakaian air Pakai air secukupnya Dan jangan lupa mematikan keran saat Air sudah digunakan Terima kasih Ya Ya Mungkin masih ada lagi Aksinya Oke Ya Ada dua gerakan kita ya Kegiatan konkret kita Yang pertama tadi Menanam pohon Sekaligus juga membersihkan Mata air Dan juga Pinggir sungai Nah Baik Yang kedua Tadi Aksi kita itu Kita Melakukan Gerakan Hemat air Gunakan air secukupnya Kita Tutup keran setelah Kita menggunakan air Baik Lalu Untuk lebih konkret lagi Mata air ini Kita disini cukup banyak Mata airnya Sungainya juga ya Lumayan kita disini Sungai besar Kecil Ya anak sungai Bahkan induk sungai juga ada Kira-kira lebih konkret itu Kita buatnya nanti Dimana Mata air dimana Dan kapan Mata air dimana Mungkin kalau bisa kita nanti Aksi nyatanya di Mata air di Bayi Pinggong Bayi Pinggong Disini juga ada mata air disitu Kalau bisa juga mungkin kita Dalam masa-masa Ini ke depan kita bisa Aksi nyatanya memang untuk Penanaman pohon di Mata air disitu Oh ya Di Bayi Pinggong disana Bayi Pinggong ya Tempatnya di Bayi Pinggong Kapan Pelaksanaan Tempatnya sudah Dalam masa Prapaska ini Atau Dalam masa Prapaska ini Oke Berarti ya sepakat ya teman-teman Bagaimana Sepakat ya Oke Berarti aksi konkret kita itu Ada dua tadi Menanam pohon Membersihkan Mata air juga Menanam pohon di Mata air itu Membersihkan sungai Lalu Yang kedua tadi Gerakan hemat air Tempatnya Mata air Bayi Pinggong Itu ya titik pertama Nanti akan berkembang Ke titik-titik selanjutnya Lalu Pelaksanaannya nanti Masa Prapaska ini Ya Sepakat itu ya Sepakat Baik Rekan-rekan muda yang dikasih Tuhan Sebelum Sebelum kita menutup Kegiatan ini KTKC kita hari ini Saya sebagai fasilitator Mengucapkan Banyak terima kasih Atas kehadiran dari Saudara saudari Rekan-rekan muda Ya Yang tentunya itu sangat mencintai Alam Sangat mencintai air Ya Dan sekaligus juga Saya mengajak kita semua Untuk Bukan hanya Berbicara saja Tetapi Lebih daripada itu Kita berbicara Tapi juga Melaksanakan Aksi Konkret Kita ini Sepakat ya teman-teman Sepakat Ya Baik Untuk menutup kegiatan kita Pada Pertemuan kali ini Mari kita Bersama-sama Berdoa Tahun Ekologi Integral 2021 24 Kita sama-sama Berdoa Terpujilah Engkau Allah Bapak segala makhluk Dengan jari-jarimu yang lembut Engkau membentuk alam semesta yang indah Dalam pelukan kasihmu Engkau merawat semesta alam Terpujilah engkau Yesus Kristus Gambar utama segala ciptaan Melalui mu segala sesuatu diciptakan Hidup dan bernilai Melalui Bunda Maria Engkau lahir ke dalam rahim alam Dan menjanjikan hidup kami Terpujilah engkau Allah Allah Rukudus Roh pemberhenti hidup baran Yang membuat baru seluruh muka bumi Dan menganugerahkan kami Langit dan bumi yang baru Ya Allah Tritunggal Persekutuan kasih ilahi Bimbinglah kami Umat Allah Kusupan Rute Dalam Tahun Ekologi Integral 2024 Agar merasakan mulai yang cintamu Dalam harmoni segala makhluk Agar dapat merawat lingkungan Demi kesejahteraan semua orang Dan demi keutuhan ciptaan Agar mengalami pencerahan Dan pertobatan Di hidup yang ramah lingkungan Tuntunlah kami Menjadi saudara dan saudari Dari segala makhluk Menuju perserahan Dan persekutuan jaga peraya Dalam rumpulan kasih sayangmu Kini dan sepanjang masa-masa Amin Mari kita memohon berkat Tuhan Melalui tangan Imam Romo Encik Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Semoga Allah yang Maha Kuasa Memberkati kita sekalian Memberkati seluruh rencana Dan kegiatan kita Dalam merawat bumi dan air ini Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Semoga Allah yang olduğunu Samp�ah Semoga Allah yangEurope Semoga Allah yangosaurus Temuh aku 000 Semoga Allah yang możemy Bintang menghiasa krawala, angin, api dan air semuanya Laudato si, omni signore Laudato si, omni signore Laudato si, omni signore Laudato si, omni signore Syukur kepada anak Bapak Yesus Kristus menyelamat kita Rok kudus menjaga, mengajar Kita bunjari, umatili danya Laudato si, omni signore Laudato si, omni signore Laudato si, omni signore Laudato si, omni signore Laudato si Laudato si, omni signore Laudato si, omni signore